Sebanyak enam anggota geng motor penganiaya anak di bawah umur di Kabupaten Purwakarta, ditangkap jajaran Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat, Kapolres Purwakarta, AKBP Edward Zulkarnain menyebutkan bahwa pelaku masih berusia remaja dan membawa senjata tajam saat peristiwa terjadi. Edward mengatakan, pelaku penganiayaan tersebut menyebabkan korban bernama Kamal, 16, mengalami luka berat sehingga harus dirawat di rumah sakit. Adapun penganiayaan tersebut, Edward mengatakan terjadi di wilayah. Taman Katresna, GG Rusai, Kelurahan Negeri Kidul, Kecamatan Kabupaten Purwakarta pada Kamis, 29 Juni 2023, dini hari, Edward mengatakan, berdasarkan informasi yang dihimpun dari keterangan masyarakat. Pihaknya berhasil meringkus keenam pelaku di beberapa lokasi yang berbeda, dari keenam pelaku yang ditangkap, Edward mengatakan, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 buah senjata tajam berupa celurit, lalu 1 jaket geng motor Valvoline dan 2 sepeda motor. Kini pelaku kami jerat pasal 80 ayat 2 UR Ino 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UR Ino 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 170 ayat 2 huruf 2 EKUH pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun. Penjara, ucap Edward. Atas kejadian ini, pihak korban melakukan buat laporan di Polres Purwakarta. Kemudian, Sarreski Polres Purwakarta melakukan penyelidikan semenjak tanggal 29 Juni sampai hari kemarin, tanggal 11 Juli. Didapat informasi, berapa pelaku ada di beberapa tempat terpisah di wilayah Purwakarta. Kemudian, Sarreski Polres Purwakarta melakukan penangkapan terhadap pelaku dimana dari 7 orang tersangka yang kita tangkap sebagai tersangka 6 orang berhasil kita tangkap ya. 6 orang berhasil kita tangkap, 1 orang masuk. 6 orang berhasil kita tangkap, 1 orang masuk DPO. Dari 6 orang tersangka yang kita tangkap, 4 orang dewasa dan 2 anak di 2 umur. Sementara 2 orang, 2 orang lainnya kita dijadikan saksi kunci. Sementara 1 orang masih kita lakukan pengejaran karena 100 DPO. Kemudian, untuk barang bukti yang kita berhasil tadi perkara ini, ada 3 buah celurit. 2 unit sepeda motor dan ini pakaian kelompok motor mereka. Nah, masih ada 1 barang bukti yang akan kita masih pengejaran yaitu dimana pada saat 1 bilan gosir, pada saat melakukan tersangka menitipan kepada seorang temannya yang sudah kita tahu identitasnya. Nah, di sini juga kami pesan kepada pihak orang yang merasa ditidipin agar segera menyerahkan barang bukti kepada pihak kepolisian. Jika tidak, jika kami bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan ada usul kesengajaan menghilangkan atau mempersulit persenjidikan, kita akan memintakan pertanggungan penjawabannya. Nah, terhadap para pelaku, kita kenakan ancaman bilanai yaitu pasal 80 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak, jumto pasal 170 ayat 2 huruf 2E, AUHA pidana dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun. Nah, di sini juga kami berpesan kepada masyarakat, pusatnya orang tua, agar kita bersama-sama mengawasi anak-anak kita, jangan sampai anak kita terjurumus dalam pergaulan geng motor. Pada awal tahun 2023, pihak Polis Purwakarta sudah berhasil mengkap geng motor Arabian, sekarang muncul lagi geng motor wisata malam dan polko lain. Kita berharap kedepannya tidak lagi geng motor-geng motor yang bikin rusuk di wilayah Purwakarta. Kami berpesan kepada seluruh masyarakat, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, agar peduli terhadap pergaulan anak-anak kita. Jangan anak-anak kita dibiarkan bebas bergaul di luar tanpa adanya pengawasan. Pada masyarakat, kita juga berpesan, jika melihat atau mendengar keadanya informasi perkumpulan anak-anak muda yang diduga ada perilaku menyimpang, mungkin mereka minum-minuman atau berkumpul laut malam, membuat bersama masyarakat, segera beritahu pihak Polis Purwakarta untuk kita lakukan pengawasan. Dan jika itu sudah melakukan ada unsur biana, kita akan langsung mengambil tindakan tegas. Demikian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!